Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wang Otomotif kali ini saya akan coba review untuk komponen-komponen pada mesin 1NR ya, 1NR dengan 2NR hampir sama ini adalah komponen-komponennya jadi beberapa komponen-komponennya ini setelah kita bungkar nah ini ini block engine nya block engine nya disini block engine nya nanti ada untuk nomor mesinnya, nomor mesinnya dimana mas, coba kita lihat nomor mesinnya, coba dibalik mas nah ini nomor mesinnya disini jadi ini pakai yang 1NR 1NR nomor mesinnya nah ini ini konstruksi dari pistonnya jadi kalau kita puter disini pistonnya coba puter mas nah posisi top coba nah lagi nah kalau sekilas ini tidak rata dengan blok cylinder ya beda dengan yang 1NR beda ya sorry beda dengan yang K3FE jadi nanti untuk di mesin yang 1NR atau 2NR ini atau 3NR itu tidak direkomendasikan untuk membubut ataupun apa meng-oversize untuk di lubang selindernya jadi untuk yang mobil-mobil jenis ini tidak diperkenankan untuk tidak direkomendasikan untuk meng-oversize dan sepertinya di dealer juga tidak menyediakan untuk penggantian piston maupun bore up untuk selinder ini nah di piston ini ini letaknya kalau kita lihat sekilas ini dia tingginya berbeda ya jadi nanti kalau misalkan kita papras ataupun nanti biasanya kalau istilah orang teknisi itu di slab berarti nanti akan mengurangi volume dari apa dari selinder itu sendiri ya yang pasti nanti kalau volumenya berkurang mesin berapa mili juga nanti akan berpengaruh terhadap apa terhadap torsi ataupun nanti terhadap tenaga yang dikeluarkan oleh engine ini sendiri ya ini ini untuk selinder blocknya selinder blocknya ini dilengkapi dengan coba mas dibuka nah ya nah di selinder block itu nanti disini ada 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 untuk namanya apa jet oil oil jet atau saluran oil jet ini ya saluran oil jet ini yang ada kayak pipanya ini nah fungsinya dia adalah untuk memberikan pelumasan pada komponen piston maupun pen piston ya maupun nanti di dinding silindernya dia langsung di pump jet ini nah ini lubang dari pump jet ini dia disalurkan dari sini dari ini sini ya nah ya nih oilnya dari sini yang dia dari barater ini dari bawah karter dia disalurkan dipompa lalu didistribusikan ke piston maupun nanti ke dalam ke luar sorry di atas dari selinder copnya yang untuk melumasi di bagian komponen selinder cop nah ini untuk komponen-komponen yang lain ini ada namanya roker arm model roller ya jadi dia sudah menggunakan apa menggunakan yang hidrolis nah ya namanya hidrolis adjust hidrolis last adjuster atau tidak perlu nanti dilakukan penyetelan ya ini ya itu tadi yang ini adalah untuk yang camsave-nya ya jadi camsave-nya beda dengan yang VVTA yang biasa ya jadi di camsave-nya ini dia dilengkapi dengan apa ini roda gigi apa gigi ini timing gear dia ada dua untuk yang primate dan skuder atau ada dua ya ada dua yang satu ini yang dia harus dikunci dan di lock jadi pada saat dipasang harus posisi tidak terkunci nah nanti yang posisi terkunci yang seperti apa yang tidak seperti apa nanti akan saya bahas di video selanjutnya waktu memasang timing chain nah di timing chain di apa keroda gigi apa ini nama tim safe timing gear ini dilengkapi dengan marking mark mana nah ini jadi ada dua ya jadi nanti pada saat memasang ini ada dua satu disini satunya ini ya satunya ini jadi nanti pada saat memasang dia tidak boleh selisih dari rantai gigi timingnya nah untuk rantai gigi timingnya seperti ini ya dia ada dua yang satu ini nanti dia dapat kerantai gigi sorry gigi time safe timing gear yang satu yang satu kuning ini dapat gigi time safe yang egg hose yang dua yang in atau yang egg hose nah terus yang kuning ini yang merah agak kemerahan ini dia nanti dapat crank safe disini ya nah dapat crank safe ini ya dapat rantai gigi pada crank safe ini nah itu terus ini untuk yang apa time safe hearing cap ini dilengkapi dengan saluran oli nah saluran ini nanti dia dihubungkan dengan tutup ini ya yang nanti dikontrol oleh yang dinamakan OCV oil control valve nah ini untuk OCV nya dia ada hosingnya ya nah ini nanti yang mengatur posisi dari pembukaan penutupan dari mengatur dari camp safe ini sendiri nah ya ini dia dilengkapi dengan oil control valve bebas ya AAB nya bebas ya tapi dia tidak bisa kebalik karena pada posisi rumahnya ini berbeda ya kalau bentuknya dia sama ukurannya mungkin juga sama tetapi yang membedakan disini adalah dari bracket bracket nya ini nah ini tetapi setelah kita amati ternyata ada perbedaan antara yang in dengan yang ek untuk yang ek dia nanti celahnya dia lebih besar nah dia celahnya seperti ini dia lebih besar ya tapi yang in nanti celahnya dia lebih kecil tapi nanti kalau pada saat memasangkan tidak bisa terpasang ya kalau misalkan bisa bisa terpasang juga bisa terpasang tapi bisa terpasang tapi nanti rumahnya tidak bisa dibaut nah ini perbedaannya nanti jadi ini yang mengontrol apa mengontrol posisi dari camshaft pada ini pakai dual VVTi nah ini ya pada ini adalah yang untuk tutup timingnya tutup timingnya dia bautnya sangat banyak sederhana sekali ya disini ada untuk water pumpnya posinya disini nanti jadi kalau untuk membongkar water pump tidak perlu membongkar timing jadi lebih mudah dibanding ini seperti sudah mengadopsi seperti punya Innova jadi lebih mudah dalam penggantian water pumpnya ya dan lebih cepat pastinya nah terus ini adalah tutupnya tadi dia disini ada yang nempel ini adalah crank position sensor ya jadi ini crank position sensor terus nanti ini ada pumpanya jadi nanti pada saat memasang kalau sulit nanti bisa menggeser dari posisi pumpa ini ya posisi dari pumpa oli ini nah itu ya terus di sini ini nanti ada apa ini mas camshaft housing nah camshaft housing ini dia terpisah dengan slinder block jadi camshaft ini terpisah dengan slinder block tidak menjadi satu bagian dalam slinder block ya jadi nanti kalau misalkan suatu ada ada permasalahan disini bisa diganti hanya di camshaft housingnya saja tak perlu mengganti slinder block nah itu ya ini nempel di kepala slinder itu ya nah ini nempel di kepala slinder ya tidak di oh di atasnya kepala slinder nempel di atasnya kepala slinder ini ya jadi untuk camshaft housingnya nah terus ini tadi ini adalah untuk apa ring case nya jadi disini dilengkapi dengan ini ada oil strainer jadi nanti kalau filter olinya apa filter selain filter oli disini untuk biasanya dilengkapi dengan filter juga nah ini adalah posi dari filter olinya ya ini posi dari filter olinya jadi olinya masuk disini terus kemudian dari dari sini nanti dia mengalir ke apa blok slinder ya maupun di posisi untuk melumasi di bagian bagian cam ini nanti nah terus ini ada tutup kepala slinder atau sorry untuk decklap kalau istilahnya ya decklap nah ini decklap nya disini dia dilengkapi disini ada apa saja disini ada untuk decklap nya ini ini tadi adalah untuk oil cv nya atau oil counter valve untuk yang in yang mana yang ini ya ini yang X kita pasang coba seperti ini ya jadi posisinya seperti ini ya terus ini yang in nanti posisinya yang in dia lebih kecil tadi dia masuknya ke sini ya dia dilengkapi dengan itu nah nah seperti ini posisinya ya terus nanti disini juga ada yang dinamakan apa ini oil control valve ya kalau tidak salah ya ocv ya ocv ya apa pcv ya sorry pcv atau positive crank crash valve nah ini berfungsi untuk apa apa menampung blue by gas yang nantinya akan dibakar di dalam dimasukkan lagi dalam intake manifold ya ini pcv nya disini ya terus disini lagi ada nanti dilengkapi dengan apa cam posis cam posisinya posisinya disini ya ada dua ini pulak-balik sama ya sama nah ya ini adalah cam posisinya disini ini posisi ocv nya dan ini untuk engine oil tutup engine oil nya nah ini jadi ini bautnya sangat banyak sekali kalau saya hitung sekitar 100 lebih ya untuk di mobil ini sendiri nah ini ada beberapa baut disini nah terus yang paling penting ini ada namanya apa mas dibuka coba mas nah spacer spacer atau apa spacer water jacket nah spacer water jacket ini untuk pemasangannya nanti seperti ini ya balik nah ini jadi dia tidak bisa kebalik posisinya tapi kalau kebalik ini bisa mungkin ya tidak bisa juga tidak bisa nah posisinya dia seperti ini nah ini kalau kita baca fungsinya untuk apa nah nah dia posisinya di dalam sini ya mengurangi atau memaksimalkan proses pendinginan pada mesin ya ini yang 1NR 2NR dia dilengkapi separator water spacer water jacket nah itu nah ini untuk komponen-komponen lain ini bautnya banyak sekali ya nah ya bautnya banyak sekali disini ada untuk bautnya untuk yang baut cinder copnya ini tidak bisa kita gunakan terus menerus tapi ada speknya sekitar 128 ya panjangnya 128 cm untuk panjangnya jadi kalau nanti melebihi itu dia harus diganti nah ya ini tadi untuk apa untuk valve adjusting last adjustingnya jadi ini nanti yang mengatur untuk pembukaan penutupan clampnya dia disini yang menekan dari crawler ini tadi ya terus yang selanjutnya ini ada packingnya nah ini yang packing bawaan ya packing bawaan bentuknya seperti ini ya dia kayak ada perekatnya disini ya tidak semuanya logam tetapi disini ada lapisan untuk seperti perekatnya ya bahannya agak lunak ya ini nah ini untuk kepala sindernya ya nah kepala sindernya seperti ini ya nah ya kepala sindernya ini jadi katupnya tidak bisa kita setel ya beda dengan yang pakai tapet roller masih bisa kita setel tapi kalau yang ini sudah tidak bisa kita setel nah ini posisinya seperti ini ya terus ini dia ada dilengkapi ini apa BTS ya nah ini BTS nya disini atau water temperature sensor nah terus ini ada komponen-komponen lain untuk apa untuk timing chain maupun disini ada tensioner lunyer ya nah ini untuk penyapan tensioner nah mungkin itu untuk komponen-komponen pada mobil 1NR jadi hampir sama dengan 2NR yang beda hanya volumenya ataupun nanti panjang toraknya maupun tinggi dari silindernya ini jadi nanti yang berbeda nanti dengan 2NR yaitu di tinggi silinder untuk volume sorry untuk diameter lubangnya sama kemungkinan hanya panjang langkahnya yang berbeda mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati